Intro Halo genkski, welcome back di SalabTubeTV Saya Laib Kepo, bareng aku Onik Buat kamu semua yang udah like, subscribe, comment, and share Thank you ya Dan buat kamu juga nih yang udah nungguin part 3 Tapi belum subscribe, buruan subscribe Biar makin kece Karena untuk part berikutnya gak kalah keren nih Nah kita sebelumnya mau lanjut dulu Gimana part sebelumnya? Katanya mamanya Sipo tuh sekolah Suka kesel Kalo Sipo suka ngambek-ngambekin Angga Kepokan 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 Kayak terharum banget kayak Sumpah kalau gue pacaran Gitu kayak Akhirnya gue beneran gitu ya Jadian gak dipenaparin gitu Dan ngomongin depan nama gitu kan Ya ampun jarang bisa dapet cowok yang mau ngomong Apalagi maksudnya aku bersyukur banget Karena istilahnya Angga juga deket banget sama ibu Bahkan ibu tuh sekarang marah banget Kalo aku sampe ngambek-ngambek ke nama Angga Ibu tuh sampe kayak Kak Angga tuh kasihan kamu tuh ngambek-ngambek terus sama dia Emangnya orang gak cape apa didiemin terus gitu Orang gak salah apa-apa juga gitu Ini namanya cewek kan yang sering kayak mudi-mudi gitu kan Berarti gue Aku tuh pernah liat liputan yang sebelumnya gitu Sifat tuh sebenernya bukan mudi tapi gak tega mau marah sama Angga Nah iya Mukanya tuh kayak udah melas duluan Iya Dia jadi kayak misalkan gini Aku kesel sama dia Cuman aku kan kalo kesel sama orang Pasti kayak aku mau ngomong sama orang itu gitu Cuma sama Angga tuh gak bisa Udah Udah sedih duluan Udah Aduh mukanya tuh udah melas duluan Jadi aku diem aja Aku gak mau ngeliat mukanya dia kalo aku lagi marah sama dia Sedangkan dia juga gak suka didiemin kan Sedangkan kalo aku diem Dia juga diem Lama-lama kayak Ya udah deh apalagi kalo dia sakit Misalkan aku lagi marah sama dia Terus tiba-tiba Arnold bilang Terus Angga lagi sakit Terus lu kayak Beneran anggar sakit Iya kan dia kayak gak enak Udah deh bodo amat mau gengsi Mau apa Aku langsung ngechat dia Aku sakit Ya udah Tuh cewek mah banyak Ya Banyak yang susah dijelaskan ya Iya Gak bisa ngeje Pokoknya kalo misalkan cewek-ceweknya gengsi itu Mudi tuh sih bukan mudi Sebenernya tuh bukan manja apa gimana Sebenernya gak pengen gak susah Iya Gak tiga justru marah-marah Jangan bilang Coy gue tuh mudi Sebenernya tuh engga ya Iya Aku tuh gak suka yang kayak Apalagi sama Angga Maksudnya kayak Ya Allah Kalian juga bisa ngeliat Angga kayak gimana kan Kalian sendiri emang tega Marahin Angga Gak kan Apalagi aku 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 Sifla gengski Masuk ke fakta kece Berikutnya adalah Siva ternyata gak mau Sampai Angga Eh Sampai Siva itu Berani nangis Atau keliatan nangis Di depan Angga Dan satu lagi nih Kita bakal kepoin tentang Siva yang ternyata lebih Lebih Apa ya Lebih lancar Marah-marahnya via chat Karena suka gak tega Kalo marah-marah langsung Ngeliat mukanya Angga gitu Yang suka sedih Kan Kepoin yuk Marah via chat Pernah gak sih kalo marah via chat Pernah Pastilah Sering Gitu Oh di via chat lancar Tapi marahnya ya Tega aja gitu gak Kayak Ya kalo di via chat Mungkin aku bisa kayak Kamu tuh gini-gini Aku tuh masukin gini-gini Aku tuh pengennya gini-gini Tapi kalo aku ketemu Mungkin Aku pernah ngajakin ngobrol baik-baik Tapi itu pun kayak Aku gak pernah Aku tuh susah banget Mau nangis depan Angga Maksudnya kayak Kan mungkin ada yang Beberapa yang kayak Aku tuh gak suka kamu gini-gini Sampai keluar air mata Gak bisa Gak bakalan pernah bisa Kalau sesedih apapun Ceritanya Aku Dalam masalah sebesar apapun Aku ngomong di depan Angga gak bakal bisa Netes air matang Atau kenapa Kayak malu gitu Gitu Jadi Apa ya gimana sih Susah gitu Jadi emang Mungkin Apa ya Angga Selama ini ngeliat aku nangis Di adegan doang kali ya Mendekati Valentine's Day Ternyata Pastinya bikin kita Tambah kepo nih Sama Siva Kan Siva bilang Kalau Angga itu Pacar pertamanya Siva Nah Berarti Tahun ini Valentine pertama dong Buat Siva Cie Berarti kalau Angga ini pacar pertama Berarti udah Belum pernah Valentine dong ya Udah belum sih Pernah sih Dikasih coklat Sama yang PHP ini Atau bukan ini Enggak Cuman ya Cinta-cinta monyet lah SMP Pertama kali dapet coklat Berarti SMP SMP Kelas berapa Itu aku setiap Valentine Justru selalu dapet coklat Cuman pacar aja yang gak dapet Dari Temen sekolah Dari adek kelas Selalu dapet dulu SMP Dapet surat cinta Terus kayak Aku menurut aku Masa-masa paling indah Itu udah masa SMP Karena kayak Uh Kayak banyak cowok Yang ngedeketin Gitu kan Jalan SMA Kayak Semuanya menghilang Kayak aku masuk SMA Kayak Wow Gak ada sama sekali yang deket sama gue Oke fine Gapapa Cuman aku emang jadi lebih fokus aja sama sekolah Waktu Aku kan sekarang udah om sekoling sebelumnya Aku Pas masih sekolah formal Kayak Emang Semenjak SMA aku jadi susah deket sama cowok Waktu SMP kan Aku Aku anak OSIS Jadi pasti deket sama banyak orang Dan deket sama banyak cowok Sedangkan Aku Waktu SMA Aku lebih menutup diri Istilahnya Aku lebih Cenderung Fokus ke sekolah aja Aku mau terlalu menonjol Yang kayak gimana banget Gak kayak waktu SMP Aku tuh dulu SMP Hampir semua ex school Aku ikutin Aku ikut OSIS Aku ikut apa Aku ikut apa Jadi paniknya pensi Aku sibuk gini 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 Cuman aku SMA Mungkin aku lebih mikir Kayak udah deh Ntar aja Kayaknya udah cukup SMP SMA aku lebih fokus aja gitu Jadi Mungkin Mungkin bukan yang Gak ada yang mau ngedeketin kali ya Mungkin Karena aku terlalu menutup diri Jadi kayak Cowok juga mau ngedeketnya kayak Gimana gitu Mungkin Agak ngeri juga Soalnya aku banyak yang bilang Aku jutek kan Kalo orang gak kenal aku Pasti banyaknya aku jutek Jadi Gimana ya Ya udah Aku emang menutup diri banget Di SMA aku deket sama cowok Cuman 2 orang Kali Dari 2 tahun di SMA Aku cuma deket sama 2 orang Halo gengs Ternyata Siva gak aku jutek Eh tapi salam Valentine's Day nya Siva dan Angga kan tadi belum selesai Kita ingetin lagi yuk Kepoin lagi nih Soal Siva Yang katanya ngaku Ternyata Cueknya Angga Itu sempet bikin dia pusing Dan kadang katanya suka gak peka nih Angga Kepoin Kepoin Oke Back to coklat Kira-kira Valentine udah siapin coklat belum sih buat Angga Bingung sih Aku Gimana nih ya Soalnya kayak baru ngerayain Apa Ngerayain sesuatu sama Angga Iya Maksudnya jangka waktunya deket gitu kan Kayak aneh gitu Jadi bingung Gambaran perasaan nih Kalo misalkan ini kan pertama bener-bener Angga tuh Yang bukan cuman jadian pacaran ya Tapi juga ngomong sama mama gitu Kalo mau jadi pacar kamu Keral banget gitu Terus kalian mau Valentine-an bareng Gambarin perasaan ke kamu tuh kayak gimana sih Gak tau aku juga bingung Karena kan ini maksudnya Valentine pertama aku sama dia kan Sebelumnya kan gak pernah Happy nya kayak gimana kira-kira Ya happy aja Gak tau Gak tau Jadi Angga itu kan orangnya gak romantis kan Dia tuh gak Sama sekali gak puitis Nah Salah satu alasan kenapa aku bisa suka sama dia Ya karena itu Maksudnya kayak Karena dia tuh gak pernah ngebuat kata-kata yang kayak Ah kamu hari ini cantik banget Kayak Yang kayak ngegombal-gombal gitu Gak pernah digombalin Jadi Lama-lama ya penasaran juga kan gitu Jadi Pas sekalinya Angga ngasih susetnya romantis Kayak wow banget kayak Terharu banget gitu Jadi Ya gitu Karena bersyukur juga sih Jadi gak terlalu Gak terlalu Lama-lama kalo terlalu romantis Juga posen lah ya Maksudnya kayak kalo setiap hari kamu dikasih bunga Dikasih apa Dikasih apa Dikasih kata-kata juga ya Lama-lama menjadi sesuatu yang biasa Ketika dilakuin lagi Itu pun Yang harusnya jadi istimewa Jadi jadi biasa aja gitu Jadi Ya untungnya Angganya juga Kayak gitu Tapi kadang cueknya juga Suka bikin pusing Walaupun keliatannya agak kurang peka Bukan berapi Siva itu bakal diem aja gengs Kepoin satu lagi yuk Tentang Angga yang pendiem Gimana ya kalo dia cemberan Kepokan Gimana sih kamu bete gitu bilang Akhirnya sama engga Kamu tuh terlalu cuek Atau gak romantis gitu Iya cering banget Cuman kalo bilang Tembus gak DJ nya? Gak juga sih Emang maksudnya ya Karakter orang gak bisa dirubah lah ya Karakter orang Apalagi maksudnya Memang bawa dia Anaknya pendiem Emang kayak gitu Emang gak bisa dirubah Yaudah mau gimana lagi Cemburunya Angga Angga kan pendiem Kalo cemburu gimana? Kalo cemburu Kayak yang Diem Dia pernah cemburu Sama salah satu cowok Cowok itu dulu pernah deket sama aku Salah satu orang yang Udah PHB Disini apa bukan? Engga Engga Terus? Jadi kayak Gitu deh Dia kayak cemburu banget Terus kayak Diemin aku Tiba-tiba Terus Yaudah gitu Lucu aja Tapi akhirnya dia bilang gitu Kalo dia jelas Dia bilang kayak gini Kamu cemburu Engga Aku gak cemburu Tapi pake capsul Jadi kayak Oh iya dia cemburu Caranya lebih sering pacaran di chat ya? Engga juga sih Engga Tergantung sih Kalo misalkan kayak jarang ketemu Ya di chat lebih banyak Ngobrolnya Tapi kalo Kayak gini sering ketemu ya Bisa gak nge chat seharian Apalagi kalo sering ketemu Finalnya akhirnya kamu buka Kalo hubungan kamu adalah Angga tuh pacaran Apa sih akhirnya Alasan yang bikin kamu Apa ya Sebenernya sih kan awalnya Tutup-tutupin Karena aku gak mau terlalu Disorot banget Apa gimana gitu ya Cuman sekarang lama-lama Karena Karena banyak yang Terlalu banyak yang Berspekulasi Apa ya Kayak gimana sih Pas aku tutup-tutupin tuh Banyak justru yang kesel Karena kenapa sih Engga klarifikasi aja gitu Kita cuman butuh klarifikasi Mungkin ya oke Emang kita menyatakan Awalnya kita deket Lama-lama Ya maksudnya Semuanya butuh proses Mungkin aku langsung bilang Kalo aku sama Angga itu pacaran Ya pasti semuanya butuh proses lah gitu Aku sama Angga aja Jadiannya pasti butuh proses Pas pagi untuk bilang ke media Dan semua fans kalo kita pacaran Karena gak mungkin Semua orang bisa langsung Terima kayak sekarang aja Walaupun kita udah pelan-pelan aja Masih banyak yang gak suka gitu kan Istilahnya kalo kita langsung Jebret Kita pacaran Orang shock lah Pasti kaget loh Gimana pacaran Gimana 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 gak ada prosesnya Jadi kita Pelan-pelan ngasih tau Kasih pengertian Baru kita ngasih tau kalo kita pacaran Hmm Jadi gitu Kalo Angga cemburu Nah gengs Pertanyaan buat kalian Kalo Syiva Itu milih ngomong langsung ke Angga Ketika Angga gak peka Kalo kalian jadi Syiva Kira-kira gimana ya Isi jawaban keci kalian Seperti biasa Ada di kolom komen video ini Jangan lupa like, subscribe Dan buat kamu Yang nungguin berikutnya Ada di part 5 See you next time Sama aku Anik Bye bye Yang aku harapin Yang pasti Tetap jadi gini aja Jangan berubah-ubah Tetap perhatiannya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa